Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu jiwa Terima kasih teman-teman aremania yang sudah selalu setia menyaksikan informasi seputar sepak bola arema dari channel kami Inilah alasan arema FC belum pinang penyerang anyar bidikan Manajemen arema FC angkat bicara soal keputusan mereka yang belum juga meminang penyerang anyar yang dibidik Klub berlogo singa mengapal ini mengaku hal ini tak lepas dari belum adanya kepastian soal kelanjutan kompetisi Shopee Liga 1 musim 2020-2021 Penyebabnya karena memang sejauh ini belum ada kepastian soal kelanjutan kompetisi Ucap general manager arema FC Rudy Widodo Kalau sudah ada kepastian tentu kami akan segera menindaklanjutnya, sambungnya Menurut Rudy saat ini arema sudah bersepakat harga dengan sosok pemain tersebut Namun manager berusia 49 tahun ini mengaku belum mengirim offer letter Kami gak masalah kalau memang nantinya dia diambil klub lain, kata Rudy Kalau memang ini yang terjadi, arema tetap memaksimalkan penyerang lokal yang ada saja, sambungnya Sebelumnya manajemen arema bangaku tengah mencari tambahan amunisi jilang lanjutan Shopee Liga 1 musim 2020-2021 Tambahan amunisi ini diplod untuk menambah daya dobrak mereka di lini serang Sejauh ini belum diketahui siapa sosok penyerang yang dibidik Namun kabarnya penyerang ini diplod mengisi slot pemain asal negara anggota AFC Lebih lanjut, manajemen arema AFC mengaku tak akan mengirim offer letter sebelum ada kepastian soal kelanjutan kompetisi Rudy menyebut bahwa hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk efisiensi di tengah meneknya kompetisi Tentu tidak efisien jika mendatangkan tambahan pemain dalam kondisi belum ada kepastian Papa Rudy Selain itu, kasihan juga ya jika datang ke Indonesia tapi belum ada kepastian kapan harus bermain Nanti jika ada kepastian, tentu kami akan segera tindak lanjutin Demikian informasi sepak bola arema gali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan tonton terus informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam satu jiwa